Ada kabar gembira Pak terkait dengan formasi di Jawa Timur Tadi kan Bapak menanya ya apakah ada perubahan Jadi di dalam peraturan Menteri Keuangan 212 Pak Wabuk Di situ tertulis Kemenikyu menghitung anggaran untuk Jawa Timur Itu jumlahnya 9.656 formasi di 2023 Di perhitungan dalam DAU mulai per Oktober Jadi yang formasi 2022 ini gajinya akan 2023 Itu jumlah formasi di Jawa Timur 9.656 Dan itu akan dibayar gajinya melalui Oktober DIAW akan ditransfer karena gaji guru P3K Sekarang CIUMAK khusus gaji guru P3K plus tunjangan melekat Jadi tidak ada TPP di situ Guru negeri ada 3.500 orang Nah saya kemudian tadi tanyakan kepada BKD BKD kemarin mengusulkan berapa? Mengusulkan 2.400 Kalau Pak Gubernur Iyo kan tadi komplain Saya usul berapa? Tadi dikasih sama Bu Dirjen cuma berapa? Tapi kalau Jawa Timur ini ditambah sama Bu Dirjen Ditambah 50 orang Jadi 2.450 Betul ya Bu Dirjen ya? Jadi Jawa Timur dari 2.400 dapat tambahan 50 Tapi itu tentunya jauh di bawah yang lolos passing grade Nah sekarang kita ngomong prioritas Prioritas pertama ini saya lagi ngomong sejujur-jujurnya Yang saya buka gitu ya Jadi ini supaya pemetaan masalah pendidikan di Jawa Timur ini Tidak ada yang saya tutup-tutupi gitu Jadi ternyata memang total guru negeri ada 3.500 Pertanyaan pertama saya kepada Ibu Kepala BKD Bu, kenapa enggak semuanya aja 3.500? Pak, kami belum dapat kepastian DAU-nya nambah apa enggak? Kalau melihat kapasitas fiskal kita Dan DAU-nya juga enggak berubah Yang kita terima Berdasarkan prognosis untuk tahun 2023 ini Based on 2022 kemarin Ini kan diusulkannya di 22 ya Bu Dirjen ya? Sebenarnya Itu kan kita dapat bocoran Dua, tiga DAU-nya berapa Enggak berubah gitu Jadi dia hitung berdasarkan itu 2.400 itu sudah di leher kita Kapasitas kita bayar Karena juga apa? Tentunya kita akan menerapkan Kombinasi gaji dan TPP Perbaikan penghasilan gitu Ini yang harus diberikan Nah inilah makanya kemudian Kapasitas inilah yang membatasi Kemampuan kita mengangkat menjadi 2.400 Saya maunya minimal sekali 3.500 Yang semua yang sudah ngajar di negeri Itu bisa masuk gitu ya Kedalam ini Tetapi akhirnya kan baru bisa 2.450 Nah kecuali Saya dapat data baru nih dari Bu Dirjen hari ini Saya lapor lagi nanti Bahwa sebenarnya ternyata Ada tambahan DAU yang bisa meng-cover Sampai full 3.500 Kalau demikian ya kita bisa tambah Tapi kalau prognosisnya berdasarkan Kemampuan keuangan hari ini Kami tidak bisa Tidak bisanya bukan karena tidak mau Tidak mau tapi tidak mampu Tidak ada kapasitas di dana fiskal kita Untuk meng-cover itu Berdasarkan DAU Karena ada urusan wajib yang harus di-cover Ini info yang saya dapat dari BKAD Dari Bapak Pedang Tetapi sekali lagi Saya sangat terbuka Tapi mungkin kalau tidak bisa di forum ini Disusulkan ke saya Yang merasa bahwa Oh enggak Pak Tapi punya pandangan berbeda Bapak masih punya ruang fiskal Kalau ada pandangan gitu Saya dengan terbuka Ayo kita bahas Karena cita-cita saya juga sama Kalau bisa semuanya Ada TPR kedua ini Bu Dirjen Jadi kita di Jawa Timur punya program Namanya TISTAS Gratis berkualitas Intinya apa? Kami tidak ingin ada SPP Di sekolah-sekolah negeri SMA maupun SMK negeri Ternyata dalam pelaksanaannya Betul tidak ada SPP Tapi ada sumbangan-sumbangan Yang diatur melalui komite sekolah Saya bilang enggak apa-apa Yang penting suka rela Nah ternyata dalam melakukan Pemungutan sumbangan ini Agak setengah murid dan wali murid Merasa dipaksa Katanya begitu Kenapa merasa dipaksa? Ya karena Pokoknya caranya meminta itu Agak maksa Nah saya bilang Oke Tidak usah bayar Kalau misalnya Ternyata Masih disuruh bayar Tagihkan ke saya Lalu ada yang protes ke saya Di medsos saya Dimana Pak Wagup Dana-dana sumbangan itu Menjadi Ya disitu aja Ditahan disini Balik lagi maaf Slide sebelumnya Balik ke slide sebelumnya aja dulu Yang tadi Lagi Oke kita stop dulu disini Dana-dana yang sebelumnya itu Yang bapak protes sumbangan Itu justru untuk memberikan Pembaikan penghasilan Bagi kami guru-guru honorer Saya kaget Loh Kami dari APBD selama ini Menganggarkan Tambahan penghasilan Untuk guru-guru tidak tetap Di lingkungan SMA dan SMK Negeri Bahkan Melanjutkan program Pak D Kita perluas Dan kita tambah Besarannya per kepala Kira-kira begitu Nah inilah yang kemudian Bisa melengkapi Tambahan dari BOS Yang memang BOS plus tambahan penghasilan Memberikan Income yang cukup Baik lah Untuk masing-masing Guru tidak tetap Atau guru Nah cuman Ternyata Ada guru-guru Yang tidak mendapatkan Tambahan penghasilan Karena mereka tidak Ber-SK gubernur Nah setelah Kami cek Tadi Bu kepala BKD Barusan bilang Pak Kalau guru-guru Yang tidak ber-SK gubernur Itu bahkan Karena itu Diangkatnya Tidak perlu izin gubernur Tapi langsung Untuk nambah-nambah Kebutuhan Di lapangan Sekolah-sekolah Yang kekurangan Tenaga pendidik Itu bisa sampai 10 ribu Pak Nah ini Ini tentunya Tantangan besar kita Jadi ternyata Masih ada di luar Kategori yang 3.500 tadi Yang memang ditentukan Berdasarkan yang sudah Ngabdi Lebih dari 5 tahun Itu 3.500 Ternyata ada Sekitar 10 ribu katanya Gitu Walaupun GTT-PTT Data yang kami Peroleh dari Apa Yang belum Ber-SK Gitu ya Ini 2 ribuan orang Nah ini kami Masih Masih coba Pastikan datanya Jadi Ada Intinya Kalau saya mau singkat Ada 2 level Nah coba lanjut Slide berikutnya Kita langsung Ke slide Mengenai Jumlah Sekolah Jumlah GTK Dan jumlah siswa Lanjut 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 lagi Oke stop Nah Ini Jumlah SMA Kita yang negeri Ada 423 Sekolah Dengan jumlah Guru dan tenaga Kependidikan 25.825 Di SMA Dan yang Di SMK 24.796 Dengan jumlah SMK 298 Gitu Ya Jadi ini yang Kemudian Apa Menjadi Menjadi Per kita Bagaimana kemudian Ini semua Dengan Urusan K3 nya Tadi bisa kita Kita Mohon maaf Maksudnya dengan honor nya Tadi bisa kita atasi Ini juga saya Menitip-nitip ini Lihat-lihat chat nya Ada juga yang Bilang Pak Wagup Jangan cuman yang negeri aja Pak Guru swasta Juga bagian dari rakyat Gitu kan Nah ini dia Bahkan yang sekarang Honorer di negeri Yang nyata-nyata Memang sekolah Yang dikelola negara aja Kami dari 3500 Baru 2400 Ditambah 50 Sama Budirjen Ya Nah Bagaimana dengan Guru swasta Selama ini untuk Guru swasta Ada pintunya memang Untuk meningkatkan Kesejahteraan Guru swasta Kita punya program Namanya BPOPP Biaya Penunjang Operasional Penyelenggaran Pendidikan Angkanya kita Samakan Berdasarkan Perkepala Sekian angkanya Berdasarkan Matrix Besaran SPP Di masing-masing Wilayah Nah ini kita berikan juga Ke sekolah swasta Harapannya nanti Pengelola swasta Bisa memberikan Perbaikan Penghasilan Kepada gurunya Harapan kami Begitu Tapi itulah Kemampuan yang bisa Kita berikan Jadi kalau ditanya Memang Ya ini tantangan Besar kita Di education Di Indonesia Bukan hanya di Jawa Tim Di Indonesia Bahwa Memang belum bisa 100 peran Perfect Nah tapi tantangan Terbesar begini Sebenarnya Dari BOS itu kan Ada Tapi kalau Dijadikan begini Dananya pindah Dari BOS Ke DAU Ke APBD Atau ke APBN yang diberikan Ke APBD Melalui DAU Yang BOSnya Ini jadi gak bisa Dipakai gitu Padahal BOS ini Tadinya sumber Untuk membiayai Tambahan guru-guru ini Nah ini kira-kira Formatnya seperti apa Kami tentunya terbuka Untuk membahas Jadi itu Harapan kita Tapi lanjut Sebenarnya di tengah Situasi ini Lanjut lagi Ya Di tengah situasi ini Kita bersyukur Bahwa angka APN kita Harapan lama sekolah Rata-rata lama sekolah Kita naik Ya Di Jawa Timur Jadi Memang tingkat Partisipasi murid Meningkat Tapi kita Ada kabar gembira Pak Terkait dengan Formasi di Jawa Timur Tadi kan Bapak Menanya ya Apakah ada Perubahan Jadi di dalam Peraturan Menteri Keuangan 212 Pak Wabut Di situ tertulis Kemenikyu Menghitung anggaran Untuk Jawa Timur Itu jumlahnya 9.656 Formasi di 2023 Diperhitungan Dalam DAU Mulai per Oktober Jadi yang Formasi 2022 Ini Gajinya akan 2023 Itu jumlah Formasi di Jawa Timur 9.656 Dan itu Akan dibayar Gajinya Mulai Oktober Diawakan Ditransfer Karena gaji Guru P3K Sekarang Ini termasuk 2450 Yang tadi kita bahas Bu Beda Ini 2020 Sudah ada lagi Pak Wabut Ini yang akan datang Di Peraturan Menteri Keuangan Sudah ada Oke Pokoknya Apa yang Ibu Kasih uang Tentu tanggung jawab kami Yang kami harus mengusulkan Semaksimal mungkin Siap Bu Dirjen Terima kasih Pokoknya nanti Jika ada Pembukaan informasi Sebentar lagi Pak Wabut Itu 9.696 Itu sudah ada Agajinya ya Pak Sudah ada Gajinya Nanti saya kirim Ke Pak Wabut Ini Peraturan Menteri Keuangannya Terima kasih Bu Dirjen Berkah Terima kasih